Dan kami mencoba untuk menghubungi Kapolres Lumajang untuk mengetahui bagaimanakah kondisi terkini saat ini di Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Pak. Saya David Rizal dari Liputan AmcTV, Pak. Selamat siang. Ya, kami sudah terhubung dengan Kapolres Lumajang, namun sepertinya ini audionya masih belum dibuka, Pak. Baik. Pak Kapolres, bisa mendengar suara saya? Baik. Bapak, ini bagaimana kondisi terkini, Pak, di Lumajang, Jawa Timur saat ini, Pak, pasnya peningkatan aktivitas Gunung Semeru? Baik, untuk sampai dengan pukul 14.20, bisa kami sampaikan untuk APG, sementara masih terus terjadi, sehingga warga masyarakat sejak tadi pagi sudah kami upayakan untuk diungsikan. Kamiungsikan dari jalur-jalur yang memang membahayakan, di mana di aliran Semeru, di Curangkoboan ini, ada beberapa desa yang dilalui, yaitu ada Supit Urang, kemudian di Kamar Kajang dan Semerbuluh. Sudah kami melayakan untuk diungsikan ke tempat yang lebih aman, termasuk seperti di belakang kami ada desa Penanggal, desa Penanggal, kemudian desa Tambah Rejo, kemudian desa Candipuro, desa Sumerjo, dan desa Tumpeng. Untuk sementara yang di sisi di Pronojiwo, Kecampatan Pronojiwo, kita umusikan ke wilayah Orombo dan Supit Urang. Sementara, kami sudah bekerjasama dengan segenap stakeholder yang ada, baik dari Polri, TNI, kemudian pemerintah daerah BBBD, dan segenap masyarakat yang ada, untuk mengevakuasi warga. Sementara seperti itu, Mas. Pak Dewa, desa tempat Bapak ini kan saya lihat di belakang, visual yang saya lihat, ini tertutupi abu. Ini sebenarnya radiusnya berapa kilometer, Pak? Kalau dari puncak Semeru sendiri, atau dari Gunung Semeru, di sini kurang lebih ada 20 kilometer, 25 kilometer. Sehingga abu ini sekarang saja sudah keperangan dari informasi dari anggota kami, abu sudah mencapai di kota Lumajang, sudah sampai abunya. Jadi cukup tebal ini, cukup tebal. Baik. Pengamatan Pak Dewa, apakah intensitasnya ini terus mengalami peningkatan, atau memang angin yang membawa abu, sehingga radiusnya mencapai ke kota Lumajang? Jadi demikian. Untuk sementara ini, hujan terjadi, kemudian angin juga cukup kencang tadi di atas, sehingga arah daripada abu dari Semeru ini, bisa mencapai ke kota yang letaknya di sisi negara. Baik, Pak Dewa. PVMBG ini mengimbau untuk tidak ada aktivitas, paling tidak sejauh 8 kilometer. Apakah status ini sudah diperluas, Pak? Mengingat kondisi yang tadi Bapak sampaikan, abu vulkanik ini sudah menuju ke kota Lumajang? Untuk status atau daerah yang dinyatakan siaga, tidak boleh ada aktivitas, diharapkan tadi ke 19 kilometer, 19 kilometer kami sudah komunikasi tadi. Jadi 19 kilo ini tidak ada aktivitas warga. Benar-benar steril. Karena per jam 12 tadi kami komunikasi, sudah ada peningkatan level dari 3 ke 4, jadi sekarang sudah awas dia statusnya. Baik, sekali lagi saya konfirmasi, radius aman adalah sejauh 18 kilometer ya, Pak ya? Jadi warga diminta untuk tidak beraktifitas... Di atas 19. Di atas 19, baik. Berarti warga dilarang untuk beraktifitas sejauh 19 kilometer, begitu ya, Pak ya? Ya, betul. Baik. Pak Dewa, apakah sudah ada laporan, Pak, terkait korban? Kita tahu bahwa ini kan peningkatan aktivitas Gunung Semeru terjadi sejak dini hari tadi hingga pukul 6. Namun peningkatannya semakin terpantau, ini di pukul 12. Ada informasi korban atau seperti apa, Pak? Untuk sampai dengan pukul 14.23, kami belum mendapatkan adanya laporan tentang korban jiwa. Karena sejak tadi pagi, 06.00, tadi pagi, tanggal 4 Desember 2022, kami sudah mensosialisasikan dan mengarahkan kepada anggota untuk segera evakuasi warga. Karena kami punya jejaring sosial, di mana kalau sudah ada dari PPMPG ini menyatakan ada ambang maksimum getaran di atas di Gunung Semeru, maka semua aktivitas radius di curah kopoannya harus bergeser atau tidak ada lagi kegiatan. Nah, apalagi hari ini sudah dinyatakan ada APG sejak tadi subuh. Nah, setiap adanya APG ini sudah lebih-lebih waspada lagi. Sehingga harapan kami, masyarakat tidak ada yang mendekat-mendekat kembali ke rumah tinggal yang tadinya dekat ke areal curah kopo. Kemudian. Pak, kita tahu bahwa bencana Semeru ini dari tahun lalu sampai sekarang ini belum genap setahun. Apakah ada skema khusus yang mungkin sudah pernah diterapkan sebelumnya yang juga diterapkan untuk sekarang, Pak? Skema evakuasi atau upaya untuk mencegah terjadinya korban jiwa? Baik, kalau dari kami, Polri, tentunya kami menggerakkan seluruh personil kami. Posek-posek di wilayah sisi, di luar dari posek Candipuro dan Pronojiwo, yang di sisi utara, kemudian sisi selatan, di timur ini, kendaraan kami tarik. Kendaraan kami tarik konsolidasi di Candipuro untuk membantu evakuasi. Sementara bersama dengan satgas yang lain, baik dari PPPD, kemudian dari TNI, juga melakukan hal yang sama. Jadi ini merupakan hanya kerjasama yang kita lakukan untuk mempercepat penanganan atau pengungsia, mengevakuasi daripada pengungsi. Baik, Pak, terkait pengungsian atau evakuasi warga, ini kan radiusnya Bapak bilang tadi sejauh 19 km harus dikosongkan. Apakah seluruh desa-desa yang berada di radius tersebut sudah benar-benar dievakuasi warganya, Pak? Untuk yang tadi kami sebutkan, di desa Kamar A, kemudian desa Supit Urang, di daerah Pronojiwo, kemudian di desa Sumber Uluh ini, sudah kami optimalkan untuk diungsikan. Dan mereka sudah mengungsi semua rata-rata yang di daerah sana. Nah, tinggal yang dekat-dekat sini mungkin sementara masih kami pantau saja di rumah masing-masing sambil kami imbau. Kalau membahayakan, segera tergeser untuk mencari tempat yang lebih aman. Baik, Pak Dewa, ini kan informasi yang kami peroleh bahwa arah angin yang membawa guguran awan panas ini atau abul fukanik mengarah ke Tenggara. Apakah ini ada perubahan pergerakan awan sehingga merata seperti ini? Hanya karena angin. Angin saja, kami tadi komunikasi dengan BPMBG, angin ini menyebabkan ditambah juga adanya hujan. Jadi, abu ini lebih cepat turun ke bawahnya. Lebih cepat turun ke bawah karena adanya hujan. Kalau misalkan tidak ada hujan, mungkin akan pasti kapas dulu abunya. Sampai dengan ada hujan. Pak Dewa, saya konfirmasi sekali lagi. Hujan yang Bapak maksud adalah hujan air, begitu ya Pak ya? Bukan hujan abu, kan? Hujan air, betul. Sampai sekarang hujan air. Baik, pengalaman di tahun lalu bahwa ketika ada erupsi Gunung Semeru yang disertai hujan, akan ada banjir lahar dingin. Bagaimana Pak dengan banjir lahar dingin? Apakah di sana sudah terjadi atau bagaimana? Kami sudah sampaikan untuk warga sejata di pagi melalui media sosial untuk menjauh daripada aliran curah kokohan yang merupakan jalur lahar. Jalur lahar. Sehingga apabila nanti ada hujan seperti ini, kemudian lahar awan panas nguburan tadi beristilahnya sudah tambah banyak, sehingga membahayakan, sehingga tidak ada korban. Jadi kami sudah mengantisipasi dan mudah-mudahan warga mematuhi arahan kami untuk tidak beraktifitas atau... Karena ada beberapa tadi yang membuat rekaman-rekaman vlog, sudah kami hibau atau tidak melakukan itu, tapi cari tempat yang aman. Baik, terima kasih Kapolres Rumajang AKBP-EK Yakti. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Liputan 6. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dewa.